Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, KPPBC Kediri selama semester awal telah mengamankan sebanyak 10,2 juta batang rokok ilegal karena tidak dilengkapi dengan pita cukai. Kepala KPPBC Kediri Sunario menjelaskan, sampai dengan Juni tahun 2022 telah melakukan penindakan sebanyak 74 surat bukti penindakan, SBP. Hasil penindakan kami jumlahnya naik 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jelas Sunario kepada sejumlah awak media, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Rinciannya, hasil tembakau 51 SBP dengan jumlah total 10.261.848 batang rokok, perkiraan nilai barang mencapai 12.040.166.880 rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 7.850.277.632 rupiah. Bagaimana kinerja kantor, KPPBC Kediri, aspek penerimaan, aspek fasilitas pabang, cukai, dan juga pengawasan. Ini adalah salah satu bukti dari asyik perindakan. Jumlahnya saya sedikitkan meningkat 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ya, ini tentunya ada dua sisi. Satu sisi pasti kinerja perindakan luar biasa. Sisi yang lain bagi kami juga, keprihatinan. Karena rokok ilegal sampai sebesar ini. Tentu ini menjadi masukan dari kami, kami akan sampaikan situasinya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus tekan-tekan terus rupiah legal sehingga periman negara teroptimal, pengendalian konsumsi juga optimal. Ini kan bahaya nih. Kalau rokok ilegal itu buah kerugiannya. Negara nggak dapat apa-apa, pengendalian konsumsi tidak optimal. Total BDM kan ada berapa ini? Total BDM ada berapa total ini? Hampir 10 juta. Ya, selama sepuluh satu. Satu semester itu? Iya. Kalau nominal sampai berapa itu? Hampir 10 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, silahkan lihat nilainya di angka. Jadi, cukup sepenuh. Jadi, saya juga berterima kasih kepada semua jalan. Sekarang dengan kami, yang telah men-support. Dan ini berdiri keprihatinan kita bersama, keperluan kita bersama, agar kita berbual dengan bahaya, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. So, ya, saya akan lihat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.